Susul Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution kini gantian pamit dari PDIP. Menantu Jokowi beralasan sudah beda pandangan. Diketahui Gibran Raka Buming Raka kini sudah mengundurkan diri dari PDIP. Putra Jokowi tersebut juga sudah mengembalikan KTA PDIP. Kini setelah Gibran Raka Buming Raka, rupanya menantu Jokowi, Bobi Nasution juga mengikuti jejak kakak iparnya tersebut. Bobi Nasution mengaku mengikuti sikap perelawannya yang memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Ketika ditanya apakah ini berarti dirinya mundur dari PDIP, Bobi tak menjawab secara gamblang. Ia hanya menegaskan dirinya bakal bertemu dengan PDIP secepatnya. Sebelumnya, rumah kolaborasi Bobi Nasution menegaskan dukungannya di Pilpres 2024. Pernyataan itu diwakili oleh Hasanul Jihadi, salah satu relawan Bobi Nasution. Bagaimanapun, dukungan ini menunjukkan keluarga Jokowi mulai menjauhi PDIP. Mengutip tribuntrends.com, sementara itu sekjen PDIP, Hasto Kristianto menegaskan, Gibran sudah tidak menjadi keluarga PDIP setelah berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hasto menambahkan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Beberapa waktu lalu mengatakan Gibran dikuningkan alias masuk Golkar. Menurutnya, dalam Undang-Undang Partai Politik, seseorang tidak boleh memiliki KTA atau Kartu Tanda Anggota Ganda. Menurut Hasto, Gibran mengembalikan KTA PDIP Sabtu 4 November 2023. Ia menjelaskan Gibran telah pamit dari keanggotaan PDIP. Selain itu, Gibran juga pamit ke PDIP untuk menjadi cawapres Prabowo. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar mesin pos. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.